Oke kita lanjut di pertemuan ke-11 pada pembuatan website berbasis jombla Di pertemuan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat info terkini pada website sekolah Bagaimana caranya? Langsung aja saya pilih Mozilla Firefox Kemudian saya ketikan disini localhost project website kita yaitu belajar Oke ini websitenya Nah kemarin kita sudah membuat artikel selamat datang di website Nusa Bangsa Nah selanjutnya kita akan membuat disini info terkini ya Nah ini saya sudah buat info terkini sebanyak 7 berita ya Ini contoh aja berita sekolah 7 Nanti saya akan membuat satu artikel yaitu berita sekolah 8 ya Bagaimana caranya? Langsung aja disini saya akses url nya administrator Saya ketikan administrator, kemudian saya enter Usernya saya masukkan admin Passwordnya 123456 Kemudian saya login Oke kita sudah masuk ke halaman admin Selanjutnya kita buat satu artikel Saya pilih content Kemudian saya pilih article Oke disini adalah kumpulan artikel ya Jadi disini saya sudah buat berita sebanyak 7 berita Nah tinggal saya tambahkan lagi 1 berita Sampai 8 berita Caranya saya pilih new Kemudian disini saya ketikan berita Berita 8 ya Saya copy paste aja berita 8 Kemudian disini saya masukkan gambar pada artikel Caranya disini saya klik insert Kemudian saya edit image Nah disini saya sudah punya foto berita ya Jadi dibuatkan folder Menjamin folder Beri foto info terkini ya Jadi nanti kalau mau buat Tinggal new Tinggal buat foto info terkini ya Tinggal pilih create Maka nanti jadi seperti ini Kemudian disini saya klik 2 kali Saya sudah melakukan upload Melakukan upload gambar Disini ya upload gambar Untuk saya ulang lagi untuk upload gambarnya Ini saya hapus aja dulu Ya cara upload gambarnya Dari komputer misalnya Saya pilih upload Disini saya sudah siapkan gambar Ya saya punya gambar disini Sebentar saya cari di Oke ini ya Saya punya foto berita juga Nah ini saya akan upload ya caranya Nah ini tinggal kita drag and drop Ya langsung aja ini saya klik Saya drag and drop ya Oke kemudian saya upload Oke sudah selesai ini ya Oke saya klik Kemudian disini tampil Kemudian saya insert Ya ini Nah ini sudah masuk Dan fotonya di artikel Tinggal saya klik disini Oke kalau kita mau atur posisi di tengah Tinggal pilih Alingkan center Kalau mau di posisi sebelah kiri Tinggal saya sebelah kiri Atau sebelah kanan ya Oke sebenarnya saya taruh di sebelah Tengah ya atau center ya Oke Ini kita enter Nah disini kita akan buat Satu artikel Nah cuma disini untuk Sebuah artikel Saya buat artikel dulu aja Ya Tapi ini contoh aja Saya butuh word dulu Saya akan membuat Melakukan Text secara otomatis Dengan microsoft word Saya pilih blank document Oke caranya sama dengan Saya ketikan runnya Run ya Run Run Ya buka kurung Ketutup Punya saya enter Run Ini saya save dulu coba Oke Saya save dulu Saya ketikan R Run D Ya buka kurung Ketutup kurung Ya ini sudah jadi Jadi saya ulang lagi Disapp dulu ya Run Ya Ketikan run Run D Buka kurung Ketutup kurung Kemudian saya enter Dia akan Menampilkan text secara otomatis Ini tinggal saya klik kanan Save dulu copy Kemudian kita masuk ke Artin jombla lagi Disini tinggal Ctrl V Ya Victor Atau saya Paste aja langsung Disini saya paste Setempel ya Oke saya insert Ini sudah masuk Artikelnya Apa ini artikelnya Kemudian disini saya taruh Di posisinya Ratakan rata kiri Font size nya saya atur Menjadi 12 Jadi sama ya Oke Kategorinya info terkini Berita score 8 Kemudian saya save Oke Nah disini nanti Alias akan melakukan Alias secara otomatis ya Oke Kemudian untuk melihat Tampilan website nya Saya pilih Preview Kemudian saya pilih Info terkini Oke ini adalah Tampilan daripada Berita terbaru Jadi berita terbaru Pada Burser kita Akan ditampilkan Paling atas ya Nah kalau kita lihat Di tampilan disini Ya disini Ada dua kolom Di atas satu kolom Di bawah dua kolom Ya Nah bagaimana caranya Biar sama aja ya Jadi atas sama bawah Dua kolom tetap ya Oke Caranya saya atur disini Saya save and close Ke halaman admin Kemudian saya masuk ke Menu Kemudian main menu Kemudian saya masuk ke Info terkini ya Info terkini Saya masuk di Block layout Di block layout Lading nya saya kasih 0 disini Kemudian intro nya Saya kasih disini 6 Kolom nya saya buat Jadi 2 Link nya saya buat 0 Lagi disini Jadi tidak ada link ya Jadi nanti langsung Ke halaman berikutnya Atau halaman kedua Kemudian saya save and close Kita lihat Tampilan perubahannya Saya refresh dulu Ya oke Jadi seperti ini Ya Nah cuma Kalau kita lihat disini Ada Bentuk artikelnya Sementara yang lain itu Bentuknya Hanya read more ya Jadi kalau di klik Baru ada text ya Read more Di bawah text nya Kita masuk ke Info terkini Nah kalau yang tadi kita buat 8 itu text nya masih ada Ya kita buat read more aja Bagaimana caranya Kita masuk ke Admin lagi Saya pilih ke Content Saya pilih Artikel Saya cari disini Berita sekolah ya Berita sekolah Saya klik Untuk melakukan edit Nah disini Ya Ini artikelnya Nah disini Kursor Saya taruh di depan video Kursornya Kemudian saya geser Disini ada bagian bawah Berupa read more ya Oke ini saya klik Read more Untuk lebih jelasnya Jadi nanti yang tampil Hanya gambar aja Saya save dulu Kemudian saya lihat Tampilannya di website Saya refresh Oke nah ini sudah jadi ya Jadi ini berita sekolah Dia turun ya Beritanya Berita yang terbaru Di Di paling atas Posisi sebelah kiri ya Nanti ke bawah dulu 6 Baru lanjut ke 5 4 3 Ya Nah 2 nya disini 1 ya Satunya disini 2 1 Ya gitu ya Jadi Yang paling dulu Ya di halaman paling belakang ya Yang terbaru Di halaman paling atas Ya Nih Paling atas Oke Nanti juga kita akan membuatkan Modul disini Yang menampilkan berita ya Disini nanti ya Ya Menampilkan berita Nanti menggunakan modul Tapi disini saya tutorial Info terkini dulu ya Buat artikelnya Ya Di artikel pada Jombla Pada website sekolah Ini Silahkan nanti Misalnya disini beritanya Tentang Penerimaan siswa baru Atau syarat Penerimaan siswa baru Cuma ini saya Contoh aja Sample aja Ya Sampai sini Tutorial yang saya berikan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Terima kasih